Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke teman-teman kembali lagi di channel saya di video kali ini kita akan berbagi sebuah tutorial seputar cara bagaimana sih memasukkan stempel dan tambah tangan ke dalam file PDF tanpa kita harus convert ke file Microsoft Word ya ya temen-temen ya oleh caranya disini kita buka dulu ada sebuah contoh file PDF Hai nah disini contoh file PDF nya ya teman-teman ya Nah ini ada tanda tempat tanda tangannya nanti kita masukkan tanda tangannya di sini ini cuman contoh aja ya nanti kalian sesuaikan saja ke file kalian ya dokumen kalian kalian sesuaikan aja ya nah ini kayaknya nah sebelumnya itu teman-teman kalian harus menggunakan file penampil PDF yaitu PDF editor atau Nitro Pro temen-temen ya tapi disini saya menggunakan PDF exchange editor terlebih dahulu karena berbeda ya teman-teman caranya berbeda tetapi fungsinya itu sama kedua file ini temen-temen ya Nah untuk yang butuh file-nya kalian bisa cek di deskripsi temen-temen ya temen butuh aplikasinya kalian cek di deskripsi ya Oke kita langsung aja disini buka file PDF nya ini PDF ya kita buka dulu temen-temen Nah kita memasukkan tanda tangannya atau stempelnya ke dalam sini temen-temen ya Nah caranya gimana nah tentunya kita sudah siapkan terlebih dahulu tanda tangan dan stempel untuk dimasukkan ke dalam file PDF tersebut temen-temen ya mana tadi ya ya Oke disini akan ada tanda tambah ya tambahkan kita klik tambah kemudian pilih tambahkan gambar kemudian kita pilih seret persegi panjang gambar Oke kita taruh di bagian sini dulu klik nanti dia akan mencari tempat mana kita menyimpan stempel dan tanda tangan kita masukkan tanda tangan dulu temen-temen ya ini contoh ya ini contoh tanda tangannya kemudian kita klik terapkan aja nah disini kita pilih lagi klik tangan 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 ini kemudian kita geser ya biar bisa digeser ya Oke kita pasin kita kecilin kayak gini caranya Nah itu ya jadi kita klik kita tahan dan kita geser Oke nah kemudian disini kita tambahin lagi buat stempelnya seperti tadi klik tambah-tambah kemudian tambahkan gambar seret persegi lebih panjang kemudian cari dimana kita tempat Oh udah itu kita telok-telok disini kita cari dimana kita taruh stempelnya yang ini ya teman-teman Nah kita klik buka aja nah ini stempel contoh saya cari di internet ya Oke kita terapkan aja ini cuman contoh dapat dari download di internet nah ini kita geser kita pasin dan kita kecilkan lagi kira-kira pas seperti stempel biasanya ya oke perkiraan seperti ini temen-temen ya oke oke jadi seperti itu caranya kemudian kalau sudah ini jangan lupa kalian save nah ini karena tanda kartu atau kita klik CTRL huruf S ya tapi kayak gini dan kalau sudah disempan sekarang kita cek terlebih dahulu ya ini kita tutup kita taruh di bagian mana tadi di sini ya nah ini ya refresh kita buka nah dia Tentang nggak hilang ya file-nya nggak hilang dokumen apa itu namanya stempel nonton tangannya juga nggak hilang kemudian kita coba tes kita comfort atau kita konversikan ke Microsoft Microsoft Word yang menurut teman-teman ya Nah ini ada ini ya di sini konversikan kemudian ke MS waktu ya menurut kita klik Oke aja teman-teman nah ini kita tulis namanya ini dua ya biar nggak sama dengan contoh yang atas ini ya kemudian kita klik of simpan oke nah kalau dia langsung ngebuka teman-teman ya langsung terbuka kita lihat tuh ya stempel dan tambah tangannya juga ikut ke comfort comfort ke MS Word ya Oke jadi sempurna sudah Oke semoga bermanfaat video tutorial ini jangan lupa untuk like subscribe komentar jika ada saran atau pertanyaan di share video ini agar lebih berlangsung lagi teman-teman ya Oke next time tunggu video tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati